Kebakaran terjadi di kampung Empang, Kapuk Muara, penjaringan Jakarta Utara pada minggu siang. 400 rumah terbakar dan 1000 jiwa terdampak akibat kejadian ini. Mereka pun terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Kebakaran melanda kawasan penjaringan Jakarta Utara pada minggu siang. Lebih dari 20 mobil pemadam kebakaran dan 140 petugas dikerahkan untuk menjinakkan api yang telah menghancurkan puluhan rumah. Kebakaran diduga berasal dari rumah warga di Jalan Kapuk Utara 2, RT1 RW3, Kapuk Muara. Warga terlihat menyelamatkan barang berharga mereka dari kobaran api. Warga korban kebakaran pun terpaksa mengungsi di pinggir jalan dengan barang yang dapat diselamatkan. Ada juga warga yang mengungsi di pabrik-pabrik yang berada di kawasan ini. Itu kedengerannya gimana Bu-Ibu? Kayak bunyi krepet-krepet kayak konset. Itu pas di belakang rumah saya tuh pas kalangan amat-amat mandi doang. Itu pas apinya di belakang rumah saya bangun. Langsung keluar? Langsung keluar. Saya nggak buruk-buruk mikirin bareng, Pak. Ini masih pada tidur, bocah. Akhirnya saya mikirin sama anak-anak aja, sama seragam sekolah. Semua selamat kalau keluarga selamat semua, tapi nggak ada yang kebawa apapun. Nggak bisa masuk lagi ya, apinya udah langsung. Langsung gede ya. Hingga minggu sore beberapa posko dan tenda pengungsian yang didirikan oleh BPBD, Dinasosial, dan PMI DKI Jakarta sebagai tempat penampungan korban kebakaran. Dan diketahui sebanyak 400 bangunan, 200 kepala keluarga dengan seribu jiwa terdampak dalam kebakaran ini. Para korban yang terdampak ini terpaksa tinggal sementara di tenda pengungsian. Sejumlah warga terlihat mengalami sesak nafas akibat menghirup asap dari kebakaran dan harus dibantu oleh petugas dengan oksigen. Hingga minggu sore belum ada informasi pasti penyebab kebakaran dan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Penjaringan. Tim Liputan CNN Indonesia Pada minggu 30 Juli 2023 kemarin, kebakaran melanda sejumlah permukiman padat penduduk di Penjaringan Jakarta Utara. 400 rumah hangus di lalap api yang mengakibatkan lebih dari seribu jiwa harus mengungsi. Untuk sementara ribuan warga yang terdiri dari 226 anak-anak dan 973 orang dewasa yang terdampak ditempatkan di tenda pengungsian di Jalan Kapuk Utara 2. Adapun penyebab dari kebakaran sampai saat ini belum bisa dipastikan dan masih dalam penyelidikan oleh petugas. Dan untuk mengetahui penanganan pasca kebakaran, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Reza Siregar. Selamat pagi, Reza. Ini bagaimana kondisi terkini di sana dan sudah sejauh mana penanganan para korban yang terdampak kebakaran kemarin? Selamat pagi, Freddy dan juga Sarah. Kemarin pada 30 Juli 2023 terjadi kebakaran yang melanda kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Tepatnya di kawasan Jalan Kapuk Utara di Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara di mana kebakaran ini terjadi pada pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan akibat dari kebakaran tersebut 400 rumah hangus terbakar dan sejumlah 1.199 warga di antaranya ini adalah dari 200 kakak ini harus mengungsi. Dan satu hari pasca kebakaran seluruh warga yang mengungsi ini dikumpulkan di satu lokasi yakni di tenda pengungsian di Jalan Kapuk Utara 2. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, Freddy, dan juga Sarah kondisi dari lokasi pengungsian warga yang berada di sini. Jika Anda dapat lihat tenda yang berada di depan Jalan Kapuk Utara 2, ini adalah tenda utama di mana nantinya untuk warga ataupun pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan harus memberikan datanya ke sini dan selain itu warga-warga yang terdampak yang mengungsi ini juga dapat mengambil surat pengantar untuk nantinya diurus ke pihak Duk Capil dan juga pihak kepolisian untuk mengurus berkas-berkas surat kehilangan. Dan setelah mereka mengurus surat pengantar yang berada di tenda sebelah sini, mereka nantinya harus membawa surat pengantar tersebut ke tenda Duk Capil dan juga pihak kepolisian yang berada di sini dan nantinya akan dihubungi oleh pihak Duk Capil saat berkas mereka sudah jadi. Di antaranya adalah berkas-berkas seperti KTP, BPJS, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya. Dan Freddy dan juga Sarah di lokasi pengungsian di Jalan Kapuk Utara 2 ini ada beberapa tenda. Di antaranya adalah tenda dari BPPD DKI Jakarta, ada dua, lalu tenda dari Dinas Sosial DKI Jakarta, lalu tenda dari pihak Kementerian Sosial. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang bersama korban dari kebakaran penjaringan Jakarta Utara. Kemarin dengan Ibu Ati, selamat pagi Ibu Ati, Ibu Ati izin Ibu kami turut berduka atas musibah yang terjadi kemarin. Ibu Ati, ini apa saja Ibu yang kemarin sempat dipertahankan dari rumah Ibu atau habis terbakar? Habis terbakar semuanya, cuma bawa surat doang. Udah, sama baju yang nempel. Udah, ini pun sama anak saya. Ada berapa Ibu anggota keluarga Ibu? Anggota saya ada empat. Bantuan apa yang paling dibutuhkan saat ini dari keluarga Ibu? Pempel, popok, susu, minyak telon, sama baju, sama peratan mandi, sama anduk-anduknya. Bantuan sosialnya berupa itu ya. Baik, ini satu hari setelah kebakaran, bantuan apa saja sudah didapatkan oleh keluarga Ibu? Banyak, udah, baju udah ada, makanan, nasi, telon udah dapet. Cuma popok masih kurang, hari minum. Oke, baik, Ibu, ini kan, maaf, rumah Ibu sudah terbakar. Untuk ke depannya, untuk tempat tinggal, apakah Ibu akan mencari lagi daerah penjaringan atau bagaimana? Kayaknya bukan di sini lagi, soalnya udah empat kali ini. Kayaknya kapok kali ya, udah empat kali, mungkin saya pindahin nggak di sini. Kapok. Ibu, semoga bantuan cepat dapat diserahkan oleh beberapa pihak. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya, semoga sehat-sehat selalu. Ya, Freddy dan juga Sarah, ini kalau dapat dilihat di tenda pengungsian, ini memang instalasi listrik yang ada, ini masih sedikit sekali. Dan warga ini terlihat menumpuk begitu ya, dan ada juga beberapa warga yang tidak memakai masker. Padahal dari pihak Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ini sudah menghimbau dan memberikan masker, agar para warga yang mengungsi ini tidak terdampak penyakit ispa ataupun pernafasan. Dan kalau dapat dilihat lagi, memang ini tenda pengungsian ini baru sementara dan memang terlihat agak sedikit kotor. Dan untuk fasilitas tadi yang sempat disampaikan juga oleh Ibu Ati, di area ini belum ada MCK ataupun kamar mandi yang nantinya dapat digunakan oleh mereka untuk buang air kecil, buang air besar, dan juga mandi. Sehingga saat ini mereka jika ingin melakukan aktivitas tersebut, mereka harus ke musolah atau ke pembensin, ataupun ke rumah warga yang tidak terdampak dari kebakaran yang terjadi kemarin. Dan kalau di belakang lagi, ini Freddy dan juga Sarah, ini ada tenda-tenda dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan, lalu juga ada dari berbagai organisasi yang dapat memberikan berbagai makanan dan juga minuman yang terus berdatangan. Dan nantinya untuk warga-warga yang mengalami sakit begitu, ini juga dapat langsung ke Pusko Kesehatan Puskesmas Kecamatan Penjaringan dan diberikan obat-obatan yang dibutuhkan. Di mana diketahui juga, Freddy dan juga Sarah, bahwa saat ini yang terdata ada dua ibu hamil, di mana ini sudah dilakukan pendataan secara detail apa saja yang dibutuhkan oleh kedua ibu hamil tersebut. Dan sebenarnya tadi dari pengakuan dari Pusko Kesehatan Kecamatan Penjaringan, ini juga belum pasti ada beberapa total ibu hamil yang ada, karena memang saat ini kondisinya masih banyak pendataan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk juga dari penyebab dari kebakaran ini, Sarah dan juga Freddy, ini belum dapat dipastikan. Hingga saat ini beberapa petugas dari pihak kepolisian dan juga pihak BPP DKI Jakarta, ini masih melakukan penyisiran apakah betul dari gudang yang berada di pabrik atau berasal dari rumah warga yang berada di Kecamatan Penjaringan. Sejauh ini, untuk warga yang nantinya ingin memberikan bantuan kepada beberapa korban dari kebakaran penjaringan dapat memberikan bantuan secara langsung di Jalan Kapuk Utara 2, Penjaringan Jakarta Utara, dan nantinya dapat memberikan bantuan ke tenda yang berada di depan untuk nantinya dapat diserahkan kepada beberapa korban penjaringan Jakarta Utara. Freddy dan juga Sarah. Terima kasih untuk laporannya Reza Siragar, melaporkan langsung dari lokasi pasca kebakaran ya Sarah dan juga pemirsa. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!